Di depan kita ini ada pompa air tanpa listrik atau pompa hidram Dua kekuatan atau dua power atau dua klep buang Secara horizontal ya teman-teman ya Jadi ini disusun secara horizontal Jadi bentuk dari pompa air tanpa listrik atau pompa hidram ini bisa macam-macam Jadi bisa di horizontal, bisa di vertical Intinya adalah kita memompa klep yang ada di sini Untuk diteruskan dengan tabung Di sini nih, tabung untuk menyebabkan udara di sini Untuk membantu menaikkan air Nah air yang dihasilkan ke sana teman-teman Ini selangnya ya Ini selangnya Nah ini naik ke sana Nah ini kita murni memanfaatkan energi gravitasi air aja ya Jadi nggak pakai listrik, nggak pakai BBM nih Nah itu airnya bisa naik ke sana Itu bisa lebih tinggi lagi Nah ini walaupun nggak selalu besar Tapi ini kalau mengalir 24 jam Lumayan teman-teman Ini bisa buat apa saja usahanya Teman-teman berdaya ikan Nah ini input airnya Dibuat bendungan Ini pipa 1 in ukurannya ya Ditaruh di bagian bawah Sampai ngalir ke bawah sini Kemudian Kita pasang pompa yang tadi di sini Nah untuk pembuatannya Pembuatannya teman-teman bisa lihat video berikut ini Pembuatannya teman-teman Nah itu tadi cara perakitannya ya Kemudian Cara masangnya teman-teman Gampang tinggal Ini aja ya teman-teman ya Taruh di sini aja inputnya Atau langsung saya praktekin aja ya Cara pemasangannya ya Cara pemasangannya Saya taruh Kamera saya di sini Biar teman-teman tahu Cara Masangnya ya Dari awal gitu Maksudnya dari air Sudah ngalir Itu seperti apa gitu Nah langsung dari sini Biar teman-teman bisa lihat langsung Saya langsung tunjukkan ya Cara Pemasangannya Nah ini saya ganjur batu Ini teman-teman ya Kalau ada ganjur batu ini Dia waktu bergerak terus-terusan Nanti lepas Teman-teman ya Lepas ke sini Nah ini Dari yang disembunyikan Ini cuma selang Naik ke tempat tadi Ini outputnya kita copot Nah Ini Pemasangannya gampang teman-teman ya Nah ini input airnya dari tadi Dari Bedungan tadi Ini memang sudah ngalir seperti ini Tapi dia Nggak akan bisa naik sendiri Kalau nggak dibantu dengan pompa ini Nah Masangnya terserah Ini dulu juga boleh Outputnya dulu juga boleh Jadi kalau outputnya dulu Pasang di sini aja outputnya Ini selang yang naik ke atas Terserah teman-teman Mau pakai apa Dread disininya Bantuannya pakai Overshock dari selang ke ini Pakai Sock Sock selang ya Sock selang ke Dread luar ini Nah ini diperkecil ya Dari Satu in ke setengah Nah kemudian Ini Pasangnya Gampang ini Sudah pasang outputnya Itu pasang teman-teman disini Masukin yang agak dalam ya Ini nggak lepas Nah sebelum bergerak Nah sebelum bergerak Ini kalau nggak Disemen ya teman-teman Harus pakai batu Atau apa disini Soalnya nanti Dia waktu ngetak Dia bergerak Ini saya pakai batu aja disini Otomatis kalau gerak Dia masih Ketahan ya Nah Ini kalau sudah berhenti begini Awalnya dipancing begini Teman-teman Kalau ada yang tinggi rendah begini Bagusnya sih rata ya Ini kalau ada yang tinggi rendah Yang rendah aja yang dipancing Biar yang tinggi ikut Kalau yang tinggi Yang pancing kadang-kadang Yang rendah nggak ikut Nggak ikut bergerak Mancing aja salah satu teman-teman Ditekan-tekan gitu Nanti dia akan bergerak sendiri Nah Begitu tuh Nanti dia gerak sendiri gitu Ya mancingnya gitu Nah ini sampai Kita sama-sama lihat ya Wah ini udah naik dulu Ya Tuh airnya naik tuh Sampai airnya naik gitu Nah ini Bencana mau saya berhentikan teman-teman Susah ini Susah ya teman-teman ya Ini kalau berhenti maksud saya Menunjukin Pasti airnya berhenti Ya Oke itu tadi cara Masang dan Semuanya Untuk pompa air tanpa listrik Atau pompa air drum Dua kekuatan Horizontal Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Terima kasih.